Siang-siang kayak gini, enak banget kalo makan tahu gejrot pake 100 buah cabai rawit Pedasnya mantep dan kalian wajib cobain ya Pertama aku bikin air gula asemnya dulu, disini tinggal direbus aja By the way, karena aku gak ada asem jawa yang biasa, jadi aku pake yang bubuk kayak gini Masak sampe mendidih ya, kalo udah mendidih bisa langsung disisihkan dan jangan lupa dinginkan dulu Nah ini dia cabai yang aku mau pake buat bikin tahu gejrot, udah aku cuci bersih Buat kalian yang gak percaya, kalo aku tuh bikinnya pake 100 buah cabai rawit Dan ini aku mau susun-susun biar kalian gampang hitungnya ya Nah ini dia cabai rawitnya beneran 100 biji, langsung aja aku tambahin garam dan bawang merah Ini tinggal diulek aja, aku mau ulek kasar kayak gini Nah kalo udah, tinggal tambahin air gula asem yang udah kita bikin tadi Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya, biar kecampur rata Nah ini aku udah siapin tahu pong, 10 buah udah aku potong-potong Tinggal disiram aja kuah pedasnya di atas tahunya By the way, aku udah siapin air mineral next life your life buat temenin makan pedas Nah langsung aja kuih, kita cobain Suapan pertama dan kedua itu belum berasa pedasnya gengs Dan suapan ketiga, udah pecah pedasnya aku gak kuat Makanya aku minum next life your life Dan setelah minum next life your life tuh bener-bener pedasnya hilang Makanya aku lanjut makan lagi Nah ini di tengah-tengah aku tuh kesedak cabai rawit guys Tapi karena aku doyan banget sama tahu gejerot yang pedas Jadi aku lanjut aja nih By the way, buat kalian yang suka makan-makan pedas Kalian wajib banget sih nyetok next life your life buat temenin makan pedas kalian Karena walaupun gak dingin tetep seger Kalian wajib cobain ya, selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa